Masih di Kolbun Salim, Baitur Rahman Ustadz, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kemujizatan Al-Quran dari sisi bahasa dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran menjawab dari tantangan sain baik untuk selengkapnya, silahkan Ustadz Al-Quran adalah sumber pertama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi pedoman bagi umat manusia petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda dan penghukum yang hukumannya pasti benar Al-Quran ini ketika dilihat dari segi ilmu pengetahuan modern, itu luar biasa sekali bagaimana Al-Quran, di dalam Al-Quran ini membicarakan tentang biologi yang pada zaman now ini sedang luar biasanya orang-orang fokus dengan sains dan teknologi kemudian Al-Quran menyatakan bahwa tentang biologi tentang penciptaan manusia dari di dalam rahim ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Alaq Allah SWT mengatakan, berfirman bahwa manusia diciptakan dari segumpal dala dan bahasanya itu adalah Al-Alaq dan ayat ini menjadi inspirasi Kate Elmore seorang dokter daripada barat, di Austria kemudian Kate Elmore ini meneliti bahwa ternyata secara substansi bahwa manusia itu ketika awal yang disebut namanya zigot itu seperti Al-Alaq, seperti lintah makanya dalam bahasa Arab disebutnya Al-Alaq Al-Alaq itu apa? menempel, sesuatu yang menempel pada dinding rahim makanya disebutnya Al-Alaq itu secara substansinya seperti itu kemudian secara lahirnya itu memang bentuknya itu seperti apa? seperti lintah dan fungsinya juga seperti lintah apa? menjedot darah ibu menempel pada dinding rahim kemudian suplai makanannya itu seperti lintah menyedot darah luar biasa sekali dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa manusia itu ketika awal kehidupannya itu seperti lintah ini menyedot sari-sari makanan kemudian akhirnya berkesimpulan bahwa ada seorang mahasiswanya bertanya kepada Kate Elmore kalau begitu berarti Muhammad itu sudah menemukan mikroskop elektron luar biasa mikroskop elektron itu ada pada abad ke-20 tapi kok kenapa ketika zaman Nabi SAW 1400 tahun yang lalu mengetahui bahwa yang namanya manusia itu berasal dari Al-Alaq sesuatu yang menempel luar biasa ini dari satu surat yang pertama kali turun saja sudah menampakkan keajaiban dan luar biasanya ya Al-Quran itu surat Al-Alaq itu pas waktu Nabi SAW pertama kali turun diturunkan Al-Quran surat Al-Alaq ma'an Nabi Qura saya nggak bisa membaca ikro angta ya Muhammad bacalah wahai engkau wahai Muhammad ma'an Nabi Qura saya nggak bisa membaca dicekek lagi ikro angta Muhammad bacalah maka ketika ikro bismi rabbi kala dikholak bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan ya kan ketika ilmu pengetahuan itu dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Muhammad bisa berbicara ikro bismi rabbi kala dikholak ikro bismi rabbi kala dikholak kolak ol insana min alaq kolak ol insana min alaq terus diulangi lagi sampai 5 ayat pertama kemudian 19 kata ini ada keajaiban nih 19 ini ya kan dan surat al-Quran surat al-alak itu ada 19 ayat ya ada 19 ayat luar biasa sekali ya kan nah rahsia apa disini kemudian al-Quran itu ya kan ketika kita memulai al-Quran itu dimulai dengan apa bismillahirrahmanirrahim ya kan bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf luar biasa bismillahirrahmanirrahim dalam 4 kata luar biasa luar biasa ya kan di dalam bismillahirrahmanirrahim itu kemudian apa setelah ayat yang pertama kali turun 19 surat 19 ayat kemudian di surat Al-Alaq itu 96 itu di api dari just 30 sampai ke tengah-tengah surat Al-Alaq itu ada 19 surat kemudian dari surat terakhir 114 surat Anas sampai ke surat Al-Alaq itu 19 luar biasa